Lalu apa yang kau lakukan, Ya Rasulullah? Tidak lepas setiap malam seribu rokaat sholat taubat, aku panjatkan kehadapan Allah. Seribu rokaat sholat taubat kehadapan Allah. Sampai Siti Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, engkau orang yang maksum. Engkau tidak ditambah dosa. Engkau tidak mendapatkan dosa. Engkau adalah penghuni syurganya Allah. Lalu untuk apa sholat taubatmu begitu panjat di dalam bilangan ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mushalil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Cerah mahal ini, dia akan menjelaskan tentang bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW Wassalam yang selalu mendoakan umatnya. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan videonya. Yang pertama, ilmu dituntut. Iya, tapi yang wajib akhlak yang pertama. Yang kedua, ilmu cari kemana aja. Cari, cari. Yang ketiga, ini yang terakhir. Ingat, kematian kapan datangnya itu bisa. Kapanpun kedatangan kematian tersebut. Enggak tunggu tua. Allah udah ngirimin lewat Nabi bahwa kematian itu ada tanda-tandanya. Bib, emang mau mati ada tanda-tandanya? Ada. Ada gak yang disini umur 60 tahun? Banyak. Tiga tahun lagi. Lah, saya bukannya nyumpahin. Nabi meninggal di dalam sirah berapa umurnya? 63. Berarti sisanya berapa tahun lagi? Baik-baik dah. Tiga tahun berlakuan baik dah. Yang 63 ada gak? Yang 63 ada? Tinggal dicabut si keringnya. Kalau itu kan masalah umur. Saya mau tanya. Allah berfirman di dalam firman yang dikatakan. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan. Yang di dalam kandungan bisa mati. Yang baru lahir bisa mati. Yang masih muda. Yang udah tua. Apalagi. Ya kan? Ayo, gapai. Gapai. Ingat. Allah titipin kita. Rajab, Syakban, Ramadhan. Sampai ketemu syawal. Inilah Allah menginginkan bahwa kita disucikan oleh Allah. Ingin dikembalikan kehadapan Allah dalam keadaan suci. Kita keluar ke dunia ini dalam keadaan suci. Maka kembalilah kepada Allah dalam keadaan. Contoh. Saya pinjam cangkir sama bapak, sama ibu. Kira-kira saya dikasih cangkir yang bersih apa yang kotor. Saya pakai bikin kopi. Begitu udah bikin kopi. Besoknya saya pulangin. Saya belum cuci. Saya kasih kotor-kotor. Marah gak? Marah gak? Lu jangan lihat buah habibnya dong. Jadi manusia kira-kira kalau dikasih kotor. Balikin kotor. Marah apa gak? Marahlah manusiawi kok. Begitu pun keinginan Allah. Saat kita datangnya bulan Ramadhan. Kita kembali dalam keadaan fitrah. Maka kembalilah kepada Allah dalam keadaan suci. Ini yang diinginkan oleh Allah. Nabi lihat. Minta maaf. Minta rida. Kita tahu orang-orang tua kita terdahulu. Mereka sudah mendapatkan jaminan. Mereka dengan ibadah mereka. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Di hadapan Nabi. Dengan bangga. Mereka membawa pikulan-pikulan amaliyah di dalam kehidupannya. Dalam solat malamnya. Dalam tahajudnya. Dalam zakatnya. Mereka membawa pikulan-pikulan amal. Di hadapan Nabi diperiksa. Lalu Nabi tersenyum mengatakan. Ya Rabbi. Ini adalah umatku. Dengan bangga Nabi mengatakan. Ini fungsi habibika syafi'il musyafa. Sampai-sampai. Apa yang kita akan lakukan. Sampai saat ini. Banyak umat Nabi yang banyak melakukan dosa. Tutup mata dengan perbuatan dosa. Ini hati-hati. Jika yang dahulu membawa amaliyah kebaikan. Dengan bangga Nabi Muhammad memperkenalkan kepada Allah. Ini adalah umatku. Tapi di akhir zaman seperti ini. Tidak lagi pada segan. Membawa pikulan-pikulan dosa. Kehadapan Allah. Diperiksa oleh Nabi. Sampai mengeluarkan air mata Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran. Nabi dilempari batu. Tapi di akhir zaman. Umat Nabi sudah tidak lagi melemparkan dengan kotoran dan bebatuan. Melainkan ambil kotoran dosa. Dilemparkan ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa membantu kita di padang mahsyar. Siapa yang bisa membantu kita di liang lahat. Melainkan ini yang kita butuhkan. Selain amaliyah di dalam kehidupan kita. Syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita butuhkan. Jangan anggap remeh masalah syafaat. Ada di dalam satu kisah. Nabi Muhammad SAW. Baru tertidur. Masuk ke dalam rumah bersama Siti Aisyah. Tertidur Nabi. Saat ingin memenjamkan mata. Siti Aisyah jauh lebih dulu tidur. Beliau tidak sampai memenjamkan mata. Beliau bangun. Bangun. Keluar dari rumah. Siti Aisyah bangun. Melihat Nabi sudah tidak ada di sampingnya. Dicari Rasulullah di mana. Ternyata Nabi ada di dalam masjid. Nabi sedang menangis. Sedang sujud. Terus salat berapa rokaat yang telah dilakukan. Ditungguin sama Siti Aisyah. Ya Rasulullah. Sampai terdengar azan. Terdengar azan. Nabi baru selesai di dalam salatnya. Ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan. Habibullah. Wahi kekasih Allah. Istirahatkan sejenak jasadmu. Ibadahmu sudah banyak. Tunggu. Istirahat sebentar. Pejamkan matamu. Tidakkah engkau lelah ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW. Ya Aisyah. Jika Muhammad tertidur. Bagaimana nasib umat Muhammad di yawmul kiamat. Wahai Aisyah. Jika Muhammad tertidur. Bagaimana nasib umat Muhammad di Padang Mahsyar. Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah. Tidak lepas setiap malam seribu rokaat salat taubat. Aku panjatkan kehadapan Allah. Seribu rokaat salat taubat kehadapan Allah. Sampai Siti Aisyah mengatakan. Ya Rasulullah. Engkau orang yang maksum. Engkau tidak ditambah dosa. Engkau tidak mendapatkan dosa. Engkau adalah penghuni syurganya Allah. Lalu untuk apa salat taubatmu begitu banyak di dalam bilanganmu. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Aku banyak di dalam bilangan salat taubatku. Aku berharap kepada Allah. Di akhir zaman jika ada umatku yang mereka kembali kepada Allah. Belum sempat bertawabat kepada Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambah taubat umatku. Kita yang bikin dosa Nabi yang taubat. Kita yang bikin dosa Nabi yang bermunajat. La ilaha illallah. Cukup bikin hati sedih Nabi Muhammad SAW. Cukup kita sudah membuat malu Nabi Muhammad SAW. Jadikan diri kita sebagai umatku khairul umam. Sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada harapan bagi kita. Setiap hal kelakuan di dalam kewajiban. No di hadapan Allah. Tapi ingat. Setiap cinta yang kita sampaikan kepada Nabi. Pasti akan diterima oleh Nabi. Dan pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita minta kepada Allah. Di malam ini. Kita keluar dari tempat ini. Menjadi hamba yang diterima. Tawabatnya dihadapan. Kita minta kepada Allah. Kita dijadikan sebagai hamba yang taat ibadah kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah. Dengan kita mengemburuhkan jembut nama Allah. Dengan kesucian. Dengan kemuliaan nama Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita setinggi-tinggi. Walillahi asma'ul husna. Fatuhu biha. Fagulu jami'an. Ya Allah huu ya Allah. 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 Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Haanakallahumma wa bihamdika ashadu allah ilaha ilaha angta astagfiru kawatubu ilaih. Demikianlah cerama yang beliau sampaikan. Semoga menjadi bermenfaat dan barokah baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafat di padang maksyar nanti. Amin amin ya Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.